Pemerintah Jawa Timur, mulai Senin kemarin, resmi memperlakukan program pemutian pajak kendaraan bermotor. Di hari pertama program pemutian, ratusan wajib pajak langsung serbu kantor samsat Kota Malang. Warga rela antri demi mendapatkan keringanan pajak. Antrian warga Kota Malang membludak saat hari pertama pemberlakuan keringanan pajak Senin pagi. Para pemilik kendaraan bermotor mengunfaatkan program pembebasan biaya sanksi administrasi atau denda biaya balik nama. Dan juga insentif pajak 30% bagi kendaraan plat kuning. Adanya keringanan pajak ini sangat membantu warga. Bambang Susanto misalnya, kebijakan ini meringankan biaya balik nama mobilnya yang sebelumnya beratasnamakan warga Jakarta. Ya karena ada program pemutihan yang bebas, BPN dan denda pajak. Masa terbantu gak? Terbantu sekali. Kenapa itu Pak? Ya biaya yang dikeluarkan gak? Gak banyak. Sementara pemberian insentif pajak 30% untuk kendaraan plat kuning ini juga bisa menjadi bentuk bantuan pemerintah terhadap pengusaha transportasi umum agar bisa bersaing dengan moda transportasi berbasis aplikasi. Untuk membantu para pengusaha untuk meningkatkan kesempatan untuk peremajaan kendaraan-kendaraan plat kuningnya. Jadi nanti yang diberikan itu adalah insentif sebesar 30% untuk para pengusaha ataupun kendaraan plat kuning. Program keringanan pajak ini berlangsung hingga 28 Desember 2017. Sementara itu, hingga bulan Oktober ini, penerimaan pajak di Jawa Timur telah mencapai 347 miliar rupiah. Diharapkan dengan keringanan ini, target pajak 2017 di wilayah Jawa Timur sebesar 391 miliar rupiah bisa tercapai. Tutus Sugiyerto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!